Ini fungsinya apa? Jadi fungsinya ketika kita... Hai, kembali lagi bersama saya Bagas. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aksesoris pintu sledding gantung. Nah, mau tahu lebih jalanjut? Apasajakah itu? Ikuti saya ya. Yang pertama ada gelas to glass dan gelas to wall. Maksudnya gimana? Gelas to glass adalah kaca ke kaca. Nah, jadi pipa berada di depan kaca. Itu adalah gelas to glass. Kalau gelas to wall adalah pipa berada di depan tembok. Hanya membedakan bagian sebelah situ saja. Nah, kalau yang berada di sebelah saya ini adalah aksesoris gantung yang gelas to glass. Oke. Nah, lalu ada juga dua jenis dalam pengaplikasiannya. Kalau yang seperti sebelah saya ini adalah yang pintu sledding hanger yang berjenis double. Kenapa double? Karena dia mempunyai dua daun pintu. Yang kedua adalah aksesoris pintu sledding hanger single yang membedakan hanyalah pintunya saja. Seperti itu. Nah, untuk aksesoris yang dipakai, yang pertama ada roda hanger. Ini namanya rudder hanger. Di sini berfungsi sebagai untuk menutup atau membuka pintu dan sebagai penggantung daun pintu tadi. Nah, untuk di aksesoris double yang dipakai sebanyak 4 piece. Nah, lanjut. Ada bracket yang tadi saya bilang. Nah, yang membedakan untuk aksesoris glass to glass dan glass to wall ada di bracketnya. Untuk bracket yang dipakai, itu kalau pintunya double sekitar 8 piece. Mengapa? Karena biar dudukan pipa semakin kokoh dan kuat. Dan pastinya lebih aman. Lalu, ada aksesoris yang bernama stopper. Ini fungsinya sebagai penahan agar ketika pintu dibuka atau ditutup, tidak lolos. Lalu lanjut, ada kawat sling. Ini fungsinya apa? Jadi, fungsinya ketika kita menutup atau membuka pintu, otomatis daun pintu yang sebelah sana juga ikut terbuka. Jadi, selanjutnya ada guide yang diposisi bagian bawah. Guide ini berfungsi sebagai penahan pintu ketika kita buka atau kita tutup pintu, tidak goyang pada bagian bawah pintu tersebut. Lalu, ada aksesoris tambahan di sebelah sini. Ini bernama seret moher atau karet moher. Nah, bentuknya bulu seperti ini. Ini fungsinya sama juga sebagai penahan antara daun pintu yang sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi, ketika kita tutup, maka pintu tidak akan langsung bertuburkan. Seperti itu. Untuk aksesoris sliding hanger gantung yang double, itu harus memiliki atau memasang pipa dengan ukuran panjang 4 meter. Mengapa? Karena daun pintu yang digunakan adalah 2. Jadi, yang digunakan pipanya harus berukuran panjang 4 meter. Jika kita memilih aksesoris roda pintu hanger yang gelas-gelas, otomatis kita akan adanya tambahan kaca mati. Namun, bagaimana cara agar kaca mati ini dapat berdiri tegak? Harus ditambahin aksesoris tambahan atau dudukan kaca mati yang bernama ustil di sebelah sini dan di bagian bawah sebagai dudukan kaca mati. Nah, yang pertama, untuk pintu bukaan 1 atau yang single, itu memiliki ukuran dengan lebar sekitar 250 cm dikali 150 cm. Nah, kalau untuk pintu bukaan 2 atau yang double, memiliki lebar sekitar 250 cm dikali 100 cm dengan tinggi sekitar 2 meter sampai 3 meter. Dengan ukuran kaca sekitar 10 mili sampai dengan 12 mili. Jadi, bagaimana jika ada aksesoris pintu sliding hanger ini yang rusak? Nah, cukup saya jelaskan. Aksesoris pintu sliding hanger ini terjual komplit satu set, mau itu double ataupun single. Jika ada salah satunya yang rusak, bracket-nya ataupun roda hangernya, itu dapat dipesan secara khusus ataupun inden kepada bagian sales kami. Itu dia tadi review aksesoris roda pintu sliding hanger. Jangan lupa klik subscribe dan share. Sampai jumpa kembali!